oke lor kali ini aku mau berbagi cara buat dog dar mini atau dog dadar mini ala khas jajanan waktu dulu jadul waktu SD ya oke hmm my wow sekarang kita waktunya ucap yang dog dar mini dog dadar mini bismillahirmanirin hmm anak parah cuma 2 bahan bisa buat sembilan segini banyak dan enak banget serius gak bong wajib coba apalagi lagi musim dingin musim hujan begini oh anak harus wajib coba step by stepnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai doi 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 welcome back wih doi jom semping dipa channelnya hai doi hai oke ini lagi musim musim hujan musim dingin jadi ayo doi diselimut terus oke terima kasih bahwa semua dulu dulu yang udah nyepetin sumping dari awal sampai sekarang ini oke yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung salam hangat salam santun dari aku moga sehat sukses dan juga murah rezekinya oke kali ini aku mau seperti yang tadi di awal bilang aku mau berbagi resep untuk bermanai dikala hujan dikala dingin dikala kesepitan oke aku mau buat dog dadar mini atau dog dadar mini oke jajanan khas jadul banget waktu SD oke oke bagaimana rasa dan cara buatnya tentunya bagaimana step step cara pembuatannya ikutin terus channelnya ya doi oke oke kita langsung aja ya ke cara pembuatan dan jadi dia untuk bahan bahan pembuatan dog dadar mini ini aku pakai satu butir telur tentunya pakai telur ya oke selanjutnya ini aku pakai satu gelas tepung terigu oke ciri khasnya pakai tepung terigu ya kalau dog dadar mini atau dog dadar mini ini dan satu gelas air putih oke dan ini untuk bumbunya aku pakai setengah sendok teh garam dan juga dua cuyel kalebua atau kaltu bubuk oke lho sekarang kita bikin adonan dulu kita pecahin ini untuk telurnya dan kita pacak 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 kita masukkan ini tepung terigu nya semuanya aja kita masukkan air oke kita masukkan juga ini garam dan juga kalbunya dan kita aduk aduk lagi kucek kucek sampai semuanya rata oke lho ini untuk sausnya aku pakai diamante aku pakai saus tomat aja ya oke dan ini untuk bumbunya ini ada kalbu garam dan juga lada atau cabai bubuk secuil 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 oke untuk buat sausnya kita masukkan aja ini saus diamante nya ini saus kecap bukan saus kecap ya tapi saus tomat cuma mereknya aja secukupnya aja terus masukkan juga kalbu cabai bubuk dan juga garam kita aduk oke dan kita masukkan air panas ya atau air yang udah mateng juga gak apa-apa kita kucek kucek dan udah selesai ini untuk sausnya ya kalau kalian mau pakai saus bantalan juga gak apa-apa tapi aku pakai saus diamante karena lebih higienis kalau saus bantalan aku sering baca berita-berita yang tidak mengenakan ya oke kita masukkan ke dalam botol oke sekarang kita akan masak ya untuk aduk darmini nya aku pakai panci yang 8 lubang dan aku akan masukkan minyak terlebih dahulu sedikit aja ya oke kita setel dulu kompornya atau nyalain ya aduh oke sekarang ini minyaknya udah matang ya kita masukkan aja si adonan dokdar mini ini satu sendok aja cukup untuk satu lubang ya wow lihat wuuu oke untuk satu lubang ini cukup ya untuk satu sendok adonan si endok dar mini ini endok dedar mini ini kita balikin ya tuh ya aduh baunya ini udah nostalgia banget waktu jajanan SD waktu jajanan jadul banget ya hmm sumpah oke kita angkat ya untuk yang udah matangnya kita masukkan adonan lagi oke kita masukkan adonan lagi oke kita tangkap ya yang udah kecoklatan oke kita masukkan adonan lagi oke 5 ribu oke 5 ribu lagi saya coba masih worth it ya masih bisa dapat untung oke lur ini dia udah jadi dogdar mini atau dogdar mini ala ala jajanan SD jadul ya oke authentic jadul banget ini liat wuh kulet kulet harumnya bener bikin nostalgia dan juga ini untuk sauce siri khas authentic nya yang cair wuh 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 oke aku akan kucurin ya bismillahirrahmanirrahim urrahim wuh wuh jadi dulu bangut hmm oh my wow terus dicolok sama tusukan ini tusukan lidi uh wow ini dia nih dogdar mini atau dogdar mini ala jajanan SD jadul anjay mainnya itu nostalgia banget dan oke kita jip ya wow oke terima kasih buat semua mau dulu-dulu riak udah nyempetin dateng untuk silaturahim dari awal sampai akhir mudah-mudahan sukses selalu mulai rezeki dan sehat selalu ya untuk semuanya oke terima kasih dan jangan lupa untuk coba ini si dob darmini ini dirumah ya apalagi musim hujan musim dingin gini ini tuh step by step rom banget buat ayo untuk kalian semua coba oke terima kasih yang udah matengin sekali lagi dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dan komen kali ya oke see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku mau lanjutin untuk makan bye bye aku mau lanjutin makan bye bye selamat menikmati selamat menikmati